Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan bicara singkat saja tentang Portal for ArcGIS. Sebenarnya apa sih Portal untuk ArcGIS? Kebetulan ini yang saya buka adalah versi dokumentasi 10.3 dari ArcGIS. Tidak masalah, tapi intinya Portal untuk ArcGIS itu memungkinkan atau mengizinkan kita untuk berbagi pakai peta, aplikasi, dan informasi geospasial lainnya. Dalam atau dengan orang-orang di dalam organisasi kita sendiri. Nah kontennya nanti akan dibagi pakaikan melalui website. Nah sekarang di sini, di samping sini ada pilihan, kita bisa memilih antara ArcGIS Online atau Portal untuk ArcGIS. Jadi untuk ArcGIS Online ini subscription based, dan Portal untuk ArcGIS pastinya teman-teman harus beli lisensenya. Nah di sini dijelaskan Portal untuk ArcGIS dan Organisational Subscription untuk ArcGIS Online itu memiliki fungsi yang mirip atau similar. Seperti website, map viewer, konten repository, dan API. Nah meskipun begitu, mereka ini atau dua sistem ini itu berjalan pada environment yang berbeda. Dengan ArcGIS Online, komponen-komponen itu akan dijalankan di cloud infrastructure milik Esri. Sedangkan untuk Portal for ArcGIS, kita akan menjalankannya di hardware kita atau istilahnya on-premise. Nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendaftar di ArcGIS Online dan tentunya saya akan melakukan pendaftaran trial account. Sekarang mari kita coba untuk melakukan pendaftaran ke sistem arcgis.com di atas ini. Teman-teman bisa mengetikkan arcgis.com, lalu sign in, dan pilih create new account atau create an account, lalu klik create a trial account. Jadi teman-teman untuk belajar kita bisa mencoba untuk membuat ArcGIS Online Trial ini. Jadi tinggal sign up. Oke sekarang coba kita isikan saja untuk tutorial kali ini. Setelah selesai mengisi semua field yang diperlukan, kita klik submit dan tunggu sampai proses ini selesai loading. Selanjutnya kita harus mengklik email activation yang dikirim ke email yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran ini. Di sini link aktifasinya saya copy paste di sini. Jadi dari email saya, saya copy paste. Oke, aktifasi dari ArcGIS Online Trial-nya sudah aktif. Kita tinggal membuat username biasanya. Oke, kita buat username-nya. Submit. Klik untuk continue. Saya buka di tab baru saja. Saya akan masukkan username yang sudah saya buat tadi. Keep me signed in. Klik sign in. Dan kita tunggu sampai kita berhasil masuk ke dalam setup organisasi. Di sini coba langsung saya save and continue. Oke, jadi kita harus mengisikan semuanya. Oke, di sini tutorial masih available ya. Jadi langsung saya isi, saya submit. Dan kita masuk pada subdomen tutorial.maps.arcgis.com Selanjutnya kita akan dibawa pada dashboard utama dalam menu organization di sini. Di bawah menu organization ada submenu yaitu overview, members. Pastinya ini members dari organisasi, licenses, dan status serta settings untuk organisasi yang sudah kita set. Di sini coba kita melihat menu utamanya yaitu home di pojok kiri atas. Dan ini merupakan tampilan depan atau tampilan utama dari web GIS organisasi teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengedit tampilan muka ini dengan klik edit homepage. Coba kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit header, content block, footer, design, dan seterusnya. Kalau teman-teman biasa menggunakan CMS seperti WordPress atau jumlah atau mungkin semacam CMS untuk mengedit styling pada web. Biasanya di jasa-jasa penyedia web hosting suka menyediakan. Teman-teman pasti familiar cara untuk mengutak-atik tampilan dari website ini. Sekarang kita pindah ke menu gallery. Di dalam gallery pastinya ini akan ada tampilan data-data atau informasi geospasial yang dibagi pakaikan sesama member di organisasi. Di sini ada item types, ada maps, ada layers, ada scenes, app, tool, dan seterusnya. Ada menu location. Teman-teman bisa mencari lokasi. Dan kita bisa nembak ya, ini pastinya kalau data-data misalkan teman-teman punya data peta Kalimantan misalkan. Atau peta Sulawesi atau peta Sumatera. Di sini pastinya kita bisa mencari lokasi dari peta tersebut atau informasi geografi tersebut. Dan ini kita belum coba ya, saya juga belum tahu detailnya. Kalau misalkan keliru, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Dan di sini ada date modified. Pastinya relatif terhadap data yang kita share di sini. Dan juga ada status authoritative atau deprecated. Dan di maps, ini merupakan tampilan web GIS kita. Nantinya kita bisa menampilkan data-data yang kita punya di ArcGIS server langsung ke dalam web GIS di sini. Jadi kita bisa add data, mulai layers, browsing living atlas, dan seterusnya. Add layer dari web, add layer dari file, dan add map nodes. Sekarang kita kembali lagi, kita back dulu. Dan untuk scenes, saya tidak akan membuka karena ini berat banget. Tapi tampilannya lebih kurang seperti ini, teman-teman. Web scenes merupakan cara ArcGIS online untuk menampilkan atau memvisualisasikan dan melakukan analisis informasi geospasial secara interaktif dalam lingkungan atau environment 3 dimensi. Jadi teman-teman bisa baca sendiri di dokumentasinya. Sedangkan untuk group, ini merupakan koleksi dari item-item biasanya itu berdasarkan area of interest tertentu. Dan kita sebagai group owner bisa mendefinisikan atau menentukan siapa saja yang bisa join ke dalam group tersebut dan konten apa saja yang bisa diakses. Dan untuk menu content, kita nanti bisa menambahkan konten baik itu data spasial atau aplikasi. Coba kita klik ya, new item. Seperti ini teman-teman, tampilannya. Kita bisa menambahkan fitur layer, application, locator, url ke data spasial. Dan ini ada semacam service dengan start-start tertentu yang bisa diakses. Di sini dicontohkan ada ArcGIS, server web service, KML, Open Geospatial Consortium, WFS, WMS, WMTS, atau GeoJSON, dan juga ada tile layer. Dan kita juga bisa menarik datanya dari device kita, kita mengunggah pastinya di sini. Dari Google Drive, Dropbox, dan juga OneDrive. Untuk aplikasi, kita bisa membuat aplikasi instant untuk create app ini, instant app. Bisa juga web builder, story map, dashboard, sites, dan yang lainnya lagi. Teman-teman bisa explore sendiri ya, teman-teman. Coba kita klik satu saja, instant app. Nanti apa sih yang muncul sebenarnya dari menu instant app ini. Nah, di sini instant app-nya sudah muncul. Teman-teman bisa memilih mulai dari 3D Viewer, Attachment Viewer, Basic, dan seterusnya. Coba kita pilih yang Basic. Harusnya ini simple atau ringan ya. Coba kita klik yang sample saja. Secara sederhana, kita bisa mengasumsikan atau bisa menebak bahwa ini merupakan aplikasi web GIS sederhana. Nanti kita bisa bahas pada video-video mendatang. Dan ini merupakan awalan singkat kita belajar portal untuk ArcGIS. Pada video selanjutnya, kita akan belajar cara untuk mempublish data dari ArcGIS server kita ke dalam portal ArcGIS online ini. Dimana, di dalam universe ArcGIS, web GIS merupakan kombinasi dari ArcGIS server dan juga portal untuk ArcGIS. Jika kita menggunakan portal untuk ArcGIS, kita akan menggunakan infrastruktur on-premise. Dan sedangkan jika kita menggunakan ArcGIS online, kita akan menggunakan infrastruktur berbasis cloud milik Esri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.